Oke siap, aku share screen ya, gimana disana, udah liat screennya, oke siap, thank you Bro Divki udah jadi moderator dan mau sharing presentasinya buat temen-temen biar lebih jelas. Kali ini kita bakal sharing tentang teknologi studio jaman now, jadi kebetulan saya pernah mencicipi juga studio ini dari jaman analog dulu dan ngerasain perkembangannya sampai jaman digital sekarang gitu. Dari tahun 2007 sempat kerja di dan bangun beberapa studio, salah satunya studio yang konvensional gitu, masih pake analog, dan saya mau cerita sedikit gimana sih perubahan teknologi ini ngerubah industrinya dan ngerubah workflow ataupun cara kita berkarya gitu kan. Nah salah satu, pertama kali saya ngerasain studio yang jaman dulu tuh di sekolah saya dulu di mana? Di SIE gitu, nah dia masih pake studio yang analog besar gitu, di Perth, dan masih pake tape machine, jadi saya pernah ngerasain tuh belajar gimana sih rekaman pake tape machine, dan itu beneran pusing banget karena kita beneran gak boleh salah, dan kalaupun udah rekaman kita harus ngeguntingin pitanya gitu, nyambung-nyambungin jaman analog gitu, gak kayak sekarang tinggal cut and paste gitu kan, pake DAW gitu kan, kalau dulu masih pusing banget lah. Nah jadi, ngelanjutin yang minggu lalu, sebenarnya ada hubungannya, jadi kali ini kita mau bahas tentang satu perbedaan teknologi di studio konvensional lawan modern, lalu yang kedua kita akan bahas perbedaan teknologi di analog sama digital. Apakah digital sudah bisa mengalahkan analog, ataukah tidak bisa sampai selama ini? Kalau gak salah tuh kita udah sekitar satu dekade nih, digital ini teknologinya mulai evolusi di dunia, recording terutama. Yang ketiga juga kita akan bahas gimana setup arm studio yang optimal. Yang keempat kita akan belajar ngenalin alat-alat dengan teknologi yang terbaru ini, analog dan digital. Nah, kalau kalian ingat, minggu lalu kita pernah belajar tentang akustik dan gimana sih bikin studio jaman dulu, yang saya pernah cerita perdamannya aja bisa sampai 1 juta dolar gitu kan, karena kita mesti bikin ruangan terpisah-terpisah, kayak di DNA itu tuh ada kontrol roomnya, ada studio A, studio B, dan vokal booth. Dan ada yang nanya juga tuh di Youtube. Di Youtube kita tuh, gila ngapain 1 juta dolar kalau ujung-ujungnya didengernya cuma di MP3 atau di handphone. Nah, kita akan bahas nih kali ini ya. Kita akan bahas. Jadi intinya, perbedaan utama dari studio jaman dulu sama sekarang adalah dari bentuk dan fungsinya. Kalau studio jaman dulu, fungsinya beneran kontrol room itu buat engineer dan musisi dan artisnya di studio lainnya. Tapi di saat ini, di sekarang ini berubah. Musisi itu sekaligus jadi engineer-nya, sekaligus jadi produsernya, sekaligus jadi engineer-nya juga. Jadi, cuma butuh satu ruangan. Dan kalau bisa multi-purpose, supaya efisien, dan biasa dirumahan juga. Karena itu bentuknya nggak seperti ini lagi, tapi bentuknya lebih kepada langsung seperti satu ruangan aja gitu. Nggak ada vokal booth, nggak ada yang lain. Nah, kita belajar yang dulu-dulu nih ya. Studio jaman dulu tuh selalu identik dengan large console analog yang seperti kalian lihat di gambar ini. Ada plus-minusnya pastinya. Kalau analog seperti ini, plusnya kita sangat mudah menjangkau setiap channel. Jadi, kalau ada mixernya 32 channel atau 96 channel, kita bisa otak tuh manusia dengan mudahnya ngeliat di channel 1, langsung ke channel 30, channel 24, langsung sentuh tangan gitu. Itu sangat mudah di visual otak kita gitu, engineer buat kerja. Tapi, ada kekurangannya juga. Kekurangannya salah satunya adalah pantulan dari si speaker itu karena mejanya panjang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masalahnya tuh, engineer harus gerak-gerak kanan-kiri. Apalagi kalau panjang, ada yang kayak 96 track gitu, kita harus geser-geser kanan-kiri. Makanya biasanya kursinya tuh pakai roda gitu. Karena kita harus geser-geser dan pastinya itu kan switch spot-nya pun bergerak bisa-bisa gitu. Jadi, kita butuh akustik tuh yang lebih akurat banget untuk kompensasi hal tersebut gitu. Nah, yang ketiga juga kita butuh ruangan yang khusus untuk server atau power amplifier yang biasanya panas. Kalau mixer kayak gini, pasti powernya tuh satu rack panjang banget gitu. Nanti saya akan kasih lihat contohnya mungkin seperti ini nih. Biasanya ada ruangan khusus yang harus pakai AC dan itu isinya server-server rack-rack power gitu. Kebetulan saya dulu punya studio yang pakai analog console dan ini tuh ribet banget ngurusin power amplifier-nya. Karena sering banget bermasalah, sering banget rusak segala macem. Jadi, kita harus maintenance-nya lebih ekstra kalau studio kayak begini. Nah, zaman dulu itu ada tiga merek brand konsol analog yang paling terkenal yaitu API, SSL, dan NIF. Cuman itu aja tuh. Cuman itu aja. Jadi, bedanya tuh kalau kalian lihat yang API karakternya lebih agresif suaranya. Contohnya kayak rekaman Foo Fighters gitu yang nge-band rock-rockish gitu. Soundnya pasti mereka lebih suka yang API. Karakternya tuh nge-band banget gitu loh suara dari situ tuh, pre-amp-nya. Sedangkan kalau yang SSL lebih natural, lebih intuitif, jadi lebih mudah fiturnya, EQ-nya juga lebih general. Makanya SSL ini banyak dipakai buat lagu-lagu ballad, pop, kayak Celine Dion, segala macem, semua di SSL pakainya. Sedangkan kalau NIF ini karakternya lebih warm, orang bilangnya tuh silky gitu. Jadi silky tuh lebih tebel gitu dan dia ngasih warna baru ke NIF. Nah, di Indonesia ini kayaknya tiga-tiganya ada loh. Salah satunya API pernah saya bangun juga di tahun 2010, kalau nggak salah, tahun 2011. API 1608 tipenya, itu analog console. Kalau SSL di Indonesia yang saya tahu ada tiga atau empat, tapi yang sekarang masih berdiri tuh Aquarius salah satunya. Aquarius itu SSL, SSL 9000G kalau saya nggak salah. Lalu satu lagi di Sumberia Studio di Ancol. Itu mduanya masih working well. Dan pokoknya kalau SSL tuh udah paling general lah, semua orang tuh pasti... Kalau di SAE, kalau di SAE, kalau di Sumberia itu. SAE NIF, tapi NIF yang baru dia. Kalau ada AMS NIF, bukan NIF yang lama. Dia udah kayak regenerasi yang baru. Kalau nggak seorang nggak boleh mati ya. Jadi dia harus nyala terus gitu. Nah, itu salah satu... Tapi jaman sekarang masih dipakai nggak sih sebenarnya? Mereka buat yang pro-preseral dipakai nggak sih? Masih dipakai nggak? Masih untuk orang-orang yang masih suka beberapa manfaat dari itu yang mereka tetap go with the flow dengan itu. Cuman sebenarnya ada beberapa kekurangan yang mau kita bahas juga dari penggunaan analog ini. Nah, contohnya yang sekarang masih pakai itu Post Pro. Post Pro tuh orang buat film. Studio film tuh sekarang udah kebanyakan masih tetap pakai analog konsol yang panjang lebar. Karena kebutuhan track-nya. Kan butuh kayak 96, bahkan ratusan lebih. Dan dia kalau pakai digital, kadang-kadang untuk automationnya itu nggak akan kejar. Jadi mereka masih pakai yang flat format konsol seperti di gambar ini. Jadi menurut saya di dunia ini yang masih paling bertahan untuk pakai analog konsol itu dunia post-production film. Post Pro. Sampai sekarang masih tuh. Nah, ini ada beberapa manfaatnya dari large analog konsol. Nomor satu, sonic character dan big sound. Jadi suaranya tuh menurut beberapa orang yang terbiasa punya sonic character. Sonic tuh gimana ya? Nggak bisa dijelasin sampai kata-kata. Tapi sonic tuh dari kuping tuh bisa tahu deh bedanya analog sama ini gitu. Kayak kuping tuh bisa tahu aja ada sonic character tertentu dan suaranya lebih tebel gitu. Nah, yang kedua, efektif efisien basing. Dalam arti lebih gampang colok-coloknya gitu kan, summingnya gitu. Jadi itu lebih mudah dilihat gitu. Terus yang ketiga juga lebih cepat untuk disentuh yang tadi saya bilang. Dan yang keempat, integrated control room. Jadi udah di mixer itu udah ada kontrolnya volume buat speakernya, buat bisa speakernya dua atau tiga. Semua udah di dalam satu unit di konsol tersebut gitu. Lalu tactile dan ergonomik ya tadi saya bilang. Disentuh tuh gampang gitu dipegang-pegang. Dan juga vibenya. Kadang-kadang orang kalau ngerasa di analog konsol itu lebih serius gitu kan. Kita lebih ngerasa, Woy, ini gue lagi di studio nih gitu. Feelnya beda gitu. Jadi strong vibe factor itu yang kata orang cukup dicari gitu untuk di sini. Nah, tapi vibe itu kan bisa-bisa di... Sekarang bisa kita pakai juga teknologi sekarang digital. Contohnya pakai controller ataupun digital. Nah, kita akan bahas itu sedikit lagi ya. Kebetulan tadi juga ada pertanyaan sih. Sudah tergantikan belum sekarang nih? Atau sudah dipegangkan teknologi yang terbaru buat ganti konsol itu semua? Ini akan kita bahas. Oke. Nah, sebelum ke sana, terakhir saya bahas juga ini. Kerugiannya nih. Kos. Pastinya analog konsol itu mahal banget. Puluhan ribu dolar, bahkan ratusan ribu dolar gitu kan. Karena maintenance-nya juga repot banget. Kayak tadi kamu bilang, nggak boleh mati. Terus juga harus punya rack server, punya AC, segala macem. Itu size-nya ukurannya besar dan panas dan juga noise. Dari suara analog itu selalu seluruh analog device pasti mengeluarkan noise. Suara gitu. Dan itu kalau kita nggak kalkulasi dari awal, itu pasti mengganggu monitoring ataupun recording kita. Nah, apakah digital sudah bisa menggantikan analog? Menurut saya menggantikannya dalam hal apa dulu nih? Kalau memang menurut saya bukan menggantikan teknologinya, tapi kebutuhannya dulu yang berbeda. Memang sekarang kebutuhannya udah tidak seperti dulu. Sehingga analog pun juga mungkin nggak cocok, walaupun mungkin lebih bagus gitu. Jadi kita di sini bukan membandingin teknologi, tapi kita mana yang lebih relevan dengan industri saat ini gitu. Industri saat ini yang musiknya pun lebih elektronik, lebih nggak banyak lebar-lebar gitu. Musiknya elektronik yang dance cepat, yang butuh transient. Pastinya kita butuh alat yang lebih clean gitu, nggak banyak noise. Artinya kalau analog kan pasti selalu ada noise. Selalu saya bilang kalau kita pakai berapa chain gitu dari satu alat analog ke analog lain, nambah noise, nambah noise, nambah noise. Namanya noise floor dari setiap alat gitu. Itu namanya noise floor gitu. Nah, itu jadi nggak relevan industri sekarang gitu. Dan yang kedua juga kita butuh yang cepat. Sekarang industri-nya lebih instant. Kita pengen rekam, save, besoknya buka lagi settingan kemarin. Atau gue pengen ngopi dulu, ngerokok dulu, ya buka lagi gitu. Kalau zaman dulu nggak ada tuh, save-save seperti itu. Jadi kalau udah mixing, satu run, di-save. Besoknya nggak bisa balik lagi. Kalau ada perubahan atau revisi, ngulang lagi mixing-nya tuh. Makanya engineer-nya kayak raya, dibayar terus. Itu manfaatnya juga sih. Itu manfaat atau kerugian ya? Buat engineer kayaknya manfaat. Buat kliennya rugi. Tapi in the same time juga, itu yang ngasih natural feeling. Karena kita nggak ada, kita beneran live gitu loh. Mixing tuh ya sekali jalan, sekali jalan aja. Itu yang bikin lagu tuh jadi kayak nge-flow-nya tuh natural gitu. Karena nggak ada save-save, nggak ada potong-potongan gitu. Apa yang terjadi di session itu, ya terjadilah di session itu. Nah, balik lagi ke tadi, apakah digital bisa menggantikan analog? Jadi jawabannya bukan menggantikan, tapi apakah relevan atau nggak. Menurut saya, saat ini lebih relevan digital. Tapi kalau ngomong teknologi, ya pastinya analog lebih gimana ya? Itu udah realnya gitu loh. Kita nggak bisa, nggak akan pernah bisa mensimulasikan yang analog gitu. Gimanapun, replika tuh nggak bisa menyamakannya asli. Di dunia ini apapun gitu, keaslian itu, authenticity lebih utama gitu. Nah, kalau kita lihat bedanya apa, saya udah bikinin kurang lebih ini premiernya nih, kebutuhan apa perbedaan utamanya dari analog-san digital. Kalau di analog, tinggal punya tiga alat, beres. Analog konsol, tap machine, sama speaker, kelar. Karena di analog konsol itu semuanya ada. Ada preamp-nya, ada signal processing-nya, ada federnya, ada bahkan ada reverb-nya, ada efeknya segala macam. Tapi di dunia sekarang digital nggak bisa, karena kita jadi kepecah-pecah kebagi-bagi, akhirnya lebih murah juga. Jadi kita bisa milih audio interface-nya tipe mana, signal prosesornya juga bisa beda, kontrolernya bisa beda, reverb-nya bisa beda, nah itu kepecah-pecah. Jadi lebih fleksibel banget. Nah, yang sama menurut saya adalah yang nggak bisa digantikan itu alat yang masih menggunakan teknologi analog, yaitu microphone. Microphone itu nggak akan bisa jadi ada plugin microphone. Kalaupun ada sekarang microphone yang plugins atau digital, itu bukan buat meng-capture-nya, tapi itu buat mem-prosesnya setelah capture, karena yang kita rekam itu beneran butuh membran, butuh diafragma yang merekam suara, sama kayak, gimana ya, poinnya itu alat yang tidak mungkin bisa digantikan oleh digital, karena itu beneran merubah energi dari kinetik, dari suara menjadi elektronik. itu udah mutlak gitu. Nah, cuma nanti kita akan belajar banyak microphone juga, teknologi sekarang yang dilengkapi dengan teknologi digitalnya untuk post-processing. Post-processing itu berarti after processing gitu. Nah, salah satunya adalah, ini contohnya nih, saya ada foto, old microphone, ini zaman dulu banget, biasanya mereka mahal-mahal dan military grade, komponennya, bisa sampai ratusan juta, karena alatnya itu, komponennya itu sangat, dari militer biasanya, kayak buat bikin, apa, senjata segala macem, dan dia tuh noise-nya sangat kecil artinya. Dan sekarang udah banyak, udah banyak gak diproduksi lagi. Makanya old microphone ini sangat langka dan udah susah dicari. Ya, betul. Nah, terus, kalau yang sekarang modern contohnya ada ini, Lewitt. Nah, ini teknologi analog yang digabungkan dengan digital. Jadi analognya itu microphone-nya, tapi di power-nya itu dia ada teknologi digital yang bisa mengkombinasi teknologi tabung sama FET. FET itu field effect transistor. Intinya gini, tabung itu karakternya lebih warm lah. FET itu karakternya lebih modern, lebih bright. Nah, si teknologi ini bisa menggabungkan keduanya, milih ke kiri itu full tube, atau ke kanan itu full FET. Ataupun bisa di tengah-tengahnya. Jadi ini contoh teknologi yang bisa, bisa apa ya, yang teknologi modern zaman sekarang. Beli satu mic, bisa jadi dua gitu. Bahkan bisa 70%, 30%. Jadi very flexible. Itu manfaatnya. Berikutnya juga ada satu contoh yang baru keluar nih, tahun lalu, Lewitt seri LCT-60. Nah, ini kerennya gini. Dia bisa ngerubah polar pattern setelah direkam. Jadi kalau kita rekaman, kadang-kadang kan kita mesti memilih microphone mana yang cocok buat instrumen kita, atau buat aplikasi ini. Apakah pakai microphone yang figure 8, atau microphone yang kardioid, polar pattern-nya, nangkapnya di depan belakang, atau omni seluruhnya. Nah, itu biasanya keputusannya harus dilakukan di depan. Makanya engineer itu, perencanaannya itu harus bagus biasanya zaman dulu itu. Untuk take drum kick, pakainya yang polar pattern ini. Untuk snare, pakai polar pattern ini. Untuk overhead, pakai polar pattern itu. Makanya waktu dulu saya zaman rekaman itu, planning-planningnya itu, iya, ditulisnya itu PR-nya banyak sebelumnya. Ditentuin dulu, microphone-nya mana. Karena menentukan polar pattern itu juga penting banget untuk menghasilkan suara yang bersih tanpa harus diproses. Dari sumbernya dulu kita tentukan, cakupan microphone itu mana jadi nggak tabrak-tabrakan. Poinnya gitu. Tapi sekarang nih, microphone-nya makin canggih, jadi kita rekaman-rekaman aja. Nanti kita bisa milih pattern-nya mana di belakang. Kita bisa atur di software, apakah microphone itu mau capture depannya aja yang diambil filenya, atau file depan dan belakang tetap diambil, atau semuanya. Jadi canggih, merubah polar pattern setelah rekaman. Andai kan dulu ada kayak gini sih, gila sih. Keren banget. Kalau sekarang ada. Sekarang ada kok, Pak? Di auto station. Ada ya? Tugas mulai jualan. Oke. Nah berikutnya, signal processing. Nah ini alat yang biasanya menggantikan analog console. Jadi kalau zaman dulu, tiap channel yang panjang itu ada signal processing masing-masing channel. Sedangkan kalau zaman sekarang ini, karena semuanya di komputer, kita processing-nya boleh milih atau cuma boleh satu aja digantian berganti-ganti. Contohnya seperti ini, API LaunchBook atau channel strip, gitu. Itu buat nge-proses suara setelah direkam. Mau di-compress, mau di-eq, gitu. Nah sekarang, signal processing ini bisa tergantikan oleh plugin, seterusnya. Pokoknya sesuatu yang sudah menjadi elektronik, itu pasti bisa diproses secara digital. proses secara digital. Betul. Dan itu saya bisa... Ada perbedaan kualitas yang akan jauh, kan? Misalkan, kita kan sekarang ngomong hardware dari secara virtual, itu perbedaan sangat jauh, kan? Kalau menurut saya, akurasinya udah sangat-sangat mirip, bahkan plugin akurasinya lebih tinggi, kalau ngomong akurasi. Akurasi itu ketepatan, misalkan, mau eq nih, di 1 kHz, gitu. Mungkin analog sama plugin, seplugin bisa lebih akurat di 1 kHz-nya, makanya dia bisa surgical eq, gitu. Jadi bisa beneran nge-notch, motong frekuensi tertentu yang sangat-sangat spesifik, gitu, dibandingin analog. Kalau analog kan, dia ada keterbatasan. Kalau kita belajar elektronik, nanti lebih dalam, jangan di sini, tapi. Apapun yang kita cut di analog itu, pasti ada kompensasi di frekuensi lain yang kebawah, baik itu fasenya. Karena keterbatasan dari elektronik komponen. Tapi kalau di plugins itu, algoritmanya bisa jauh lebih spesifik, gitu. Jadi, kalau ngomong akurasi, plugins, oke banget. Tapi kalau ngomong karakter lagi, warna suara, nah itu yang mau nggak mau lewat analog itu yang nggak bisa kita beli, sih. Itu udah lewat situ, lewat situ, gitu. Walaupun plugins-plugin sekarang kan sudah pakai sama keyboard yang aslinya, kan. Misalnya, di Waves itu ada, itu API berapa, yang tipe berapa, gitu. Makin keren, sih. Bahkan karakter pun sekarang mereka udah bisa mulai meng-emulasikan. Cuman, kadang-kadang tuh gini, analog tuh ya, tidak linear karakternya. Jadi, artinya gini, di level sekian, karakternya begini. Di level tinggi, karakternya agak beda lagi. Jadi, itu nggak linear, gitu. Itu yang bikin naturalnya. Kadang-kadang kalau digenjot, dikencengin, berubah lagi karakternya. Itu yang sangat sulit direplikasi oleh plugins. Karena berubah-berubah banget, gitu. Itulah yang sangat sulit. Tapi kalau ngomong akurasi, I think plugins sudah sangat-sangat bagus. Dan, balik lagi, relevansi, ya. Kalau memang butuhnya sebatas akurasi dan nggak nyari yang terlalu sonic quality yang tadi saya bilang di awal, ya, go for it, gitu. Kita go with the plugins aja, gitu. Yang penting kan kelar, kerjaan beres, gitu. Makanya kalau nggak salah, Boji, sekarang kan mereka produksi dua-duanya, mereka produksi hardware dan plugins juga. Jadi, mereka biar bisa dapat plus minus dari kedua-duanya, gitu. Iya, banyak perusahaan audio interface sekarang itu memperlengkapi alat mereka dengan plugins. Tapi kan, balik lagi, itu cuma buat post-processing. Jadi, setelah masuk ke rekam, baru diproses oleh mereka, gitu. Gitu aja sih. Cuman, ya, it's very, plugin seenaknya kan sekarang bisa di-save, gitu. Tapi jangan beli plugin bajakan, ya. Bisa di-save, gitu. Dan juga, bisa, udah keren banget, lah, sekarang. Gitu. Nah, setelah diproses signal-nya juga bisa dengan digital, yang bisa kita gantikan, tuh, kontrolernya. Yang tadi saya bilang, kita kadang-kadang masih pakai analog konsul yang besar itu karena vibe. Vibe tuh feeling. ngerasa megang, gitu, dan ngerasa di studio beneran, lah, gitu, kasannya, ya. Nah, sekarang banyak pabrikan yang bikin digital controller. Kontrol ini cekai remote control. Sebenarnya, di dalamnya gak ada komponen elektronik apapun. Maksudnya gini, gak ada analog. Gak ada analog. Yes, cuman gitu aja. Jadi, dia cuman naik turunin feather aja atau banyak tombol yang bisa di-assign ke DAW-nya, gitu. Ke mana? Ke software-nya. Sehingga ini cuman sebatas controller aja dan bisa di-setting. Bisa di-save juga. Bisa balik. Bisa gerak sendiri, masalahnya. Jadi, seluruh kekurangan di dunia analog tadi makin lama tuh makin berkurang. Udah bisa terjawab semua di digital, gitu. Dan, buat saya sih, jadi, akhirnya analog udah gak relevan lagi. Udah gak relevan lagi selain cuman karakter suara tadi dan non-linearnya tadi itu aja yang kita kejar. Jadi, nah, ini salah satu prolet icon juga. Dia paling paling terjangkau saat ini paling murah meriah buat kalian yang mau home studio dan masih pengen punya vila analog atau pengen nakut-nakutin klien, gitu kan. Nakut-nakutin klien biar kelihatannya tetap tinggi, biar keren gitu setidunya. flagship-nya ya. Hmm? Yang flagship-nya ini ya. Yang flagship-nya. Ini, ini kalau gak salah Pro-X ya. Dan itu bisa extension panjang. Oke. Nah, ini kan kalau saya tahu di teknologi Pro-X ini kan dia punya motorized motorized fader. Jadi, dia fader bisa bergerak sendiri. Kalau di zaman dulu, konsol-konsol zaman dulu itu yang mahal-mah itu punya gak? Sampai SSL bisa tuh. SSL bisa, tapi kalau API NIF enggak. Enggak bisa. SSL bisa gitu. Itu udah mulai. SSL udah mulai modern. Dia cukup perusahaan yang mulai berkembang cepat tuh teknologinya. Gitu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, setelah kontrolnya ada yang gak berubah juga speaker. Dari dulu sama sekarang analog speaker ya speaker. Karena balik lagi, ini alat yang ada pertanyaan sih sebelumnya. Oke, gimana? Kalau tadi kan konsol lama itu dia harus yang panjang sekali 32 atau 96 channel. Kalau sekarang digital bisa dengan 8 fader aja dia bisa ngerasain 96 tadi kan? Artinya dengan 8 channel itu kita bisa dipakai bank. Jadi pindah. Bank 8 lagi, 8 lagi, 8 lagi. sehingga gak perlu panjang-panjang. Kita bisa sweet spot duduk di satu titik dan itu gak terganggu. Jadi, kalau feel panjang sih ya pasti enggak dong. Namanya 8 channel cuma kecil gitu ya. Feelnya kecil gitu. Cuman, bisa memfasilitasi sampai 96 track sekalipun bisa. Karena itu kayak bank, bank a layer. Pindah ke 8 channel berikutnya, pindah ke 8 channel berikutnya. Gitu sih. Tapi kalau mau ngerasain vibe-nya tadi, ada extension-nya ya kan? Pakai extension-nya kalau mau ya. Kalau mau lebih mudah lagi ngejar tactile-nya tadi, terutama buat post pro itu mungkin kepake. Extension-nya. Oke, lanjut ya. Nah, yang dari dulu sampai sekarang gak berubah itu selain microphone yaitu speaker. Ini selalu alat yang di ujung elektronik. Artinya dia yang merubah yang pada saya bilang kinetiknya itu energi kinetik menjadi elektronik. Nah, ini microphone itu kinetik menjadi elektronik. Kalau microphone as speaker elektronik menjadi kinetik. gitu. Nah, contohnya sekarang itu perkembangannya banyak speaker yang nambahin teknologi baru-baru, tapi tetap dia itu analog gitu. Contohnya vocal shape. Vocal shape ini dia punya teknologi pasif radiator. dan ada beberapa divocal juga yang pake digital di belakangnya. Jadi, biasanya ada room correction buat EQ-nya, buat prosesnya supaya bisa adaptasi dengan ruangan-ruangan yang mungkin tidak bagus akustiknya. Dan ada banyak-banyak digital processing yang built-in di si apanya itu namanya speakernya. Banyak juga speaker yang udah ada built-in audio interface-nya. artinya Maksudnya DA, sorry, bukan interface. DA-nya. Jadi, analog to digital to digital analog-nya udah ada built-in di speakernya tersebut. Itu kan digital. Sehingga kita udah beli satu speaker itu dengan DA-nya. Terus ada juga contohnya fluid di sini itu teknologinya koaksil dimana woofer sama twitter-nya itu dalam satu sumbu. Jadi, suaranya itu keluar dari satu arah itu sehingga lebih natural seperti suara pada umumnya yang kita denger. Kan kalau kita denger suara orang kan bukan twitter-nya di atas, di bawah kan suaranya suara di satu titik. Nah, koaksil itu bisa seperti itu. Jadi, ini speaker nggak terlalu banyak berubah menurut saya, cuma tambahan aja. Sama kayak microphone. Jadi, untuk mensimpulkan manfaatnya digital tuh pastinya nggak ada urusan panas kayak zaman dulu. Terus simple setup yang kedua. lalu juga automation dan DSP-nya lebih kuat. DSP itu digital signal processing-nya bisa lebih berapa channel, komputernya lah gitu. Lalu juga kita bisa pakai DAW-nya multiple. Kita bisa rekaman pakai Pro Tools, mixing-nya di Ableton misalkan atau di mana-mana pindah-pindah format dengan mudah. Kalau dulu kan masa ganti-ganti pita kan? Nggak mungkin. Terus juga yang paling penting buat saya ada yang kelima itu future proof. Future proof itu kita harus beli alat atau teknologi yang long lasting ataupun di teknologi selanjutnya itu bisa dipakai. Sehingga kita nggak mau bazir. Kalau beli analog kan yaudah, ganti teknologi analognya dibuang. Tapi kalau digital kita nggak. Kita meskipun bisa update firmware, update segala macem. Jadi itu bisa lebih manfaat lah. Terus pertanyaannya yang paling saya sering dapat tuh apakah dengan alat digital kita bisa menghasilkan karya profesional? Mungkin ada, ya kan? Menurutmu kira-kira gimana, Rif? Bisa nggak, Mungkin bahasanya dengan alat sederhana mungkin, ya. Iya. Dengan alat sederhana, gitu. Sekarang, komputer, kontroller, interface, dan speaker, gitu. Kalau yang saya tahu sih, zaman sekarang sudah banyak sih yang engineer-engine profesional sudah beralih sih dari analog ke digital, gitu. Yes. Nah, saya punya beberapa bukti contoh dari engineer dunia atau musisi dunia yang berkarya dengan teknologi-teknologi baru. Contohnya nih ya, Tony Maserati, salah satu favorit saya. Saya suka dia waktu saya dengar Jason Rush. Nah, saya suka banget Jason Rush itu waktu saya cari, oh siapa Tony Maserati. Nah, dia juga Ed Sheeran juga ternyata yang baru. Nah, dia ini dulu orang analog. Tapi sekarang dia beralih ke digital. Jadi, dia nggak ada lagi tuh konsol besar, cuma di tengahnya itu mungkin 8 channel doang pakai DigiDesign dan kanan-kirinya itu yang kita lihat itu cuma outboard doang signal processing-nya. Outboard-outboard doang, gitu. Jadi, udah nggak pakai ini besar lagi. Berikutnya, Richard First, dia juga Boyz II Men, Tyrese, ini orang-orang apa ya, elektronik music lah. pasti mereka sangat suka dengan digital karena bersihnya, terus punch-nya, dan banyak low-nya juga dia lebih bersih di bulat dibandingin yang analog. Dia cuma pakai Ifit 24 channel doang di depannya dan kanan-kirinya outboard juga, gitu. Itu pakai vocal speaker dan apalagi ATC kalau nggak salah ya, di tengah. Nah, terus, nah ini, menarik nih, multi Grammy winner, Serban Genia. Dia itu nggak pakai controller, nggak pakai outboard malah. Dia cuma pakai speaker, komputer, dan audio interface. Udah, cuma pakai mouse dan keyboard aja. Tapi, nggak bikin dia jadi, apa ya, menghambat karyanya dia. Ya bagus sih, bagus aja, gitu. Karena menurut saya, yang penting itu adalah taste atau referensi kuping kita. Kalau kita tahu segimana suara itu atau harus bagus, pakai alat apapun pasti akan ngejar ke sana. Tapi, kalau kita nggak paham referensi kita segimana, ya, mau pakai alat yang bagus pun kita nggak bisa ngejar ke sana, gitu. Contohnya, kamu misalkan makan durian nih. Kamu pernah makan durian yang paling enak, durian montong, bangkok, gitu. Ya, kamu sekarang kalau cari durian di sini, ya, akan ngebandinginnya kan sama yang pernah kamu makan enak, gitu. Tapi, kalau nggak pernah makan durian, kan dikasih makan durian apapun juga enak-enak aja, gitu. Dan akhirnya jadi nggak maksimal, gitu kan. Jadi, balik lagi buat saya sih, yang penting referensinya, makanya saya dulu maksain sekolah tuh nyari yang analog, karena saya pengen tahu yang benarnya tuh suara tuh gimana sih, gitu. Sehingga sekarang, kalaupun saya, kemarin saya engineer-engineer masih pakai digital, saya tahu, oh ngejarnya ke sana tuh. Kayak durian montong yang itu tuh, yang saya pernah dengar tuh, kayak gitu. Nah, jadi intinya, bukan alatnya sih, tapi referensinya. Tapi, kalaupun kalian udah punya referensi bagus, boleh lah, kejar pakai alat yang berbagai macam, yang sesuai dengan membantu kalian kerja, mempersingkat kalian kerja, Jadi sekarang lebih ke efisiensi. Kalau beli alat mahal, tujuannya bukan untuk didengar orang. Beli alat mahal, tujuannya itu bisa memudahkan kalian, menambah kreativitas kalian, bisa juga men-trigger emosi dan kalian supaya lebih baik, gitu. Kalau kalian beli alat mahal, tapi bisa kerja, misalkan 10 kali lebih cepat, kayaknya itu worth it banget, mau 100 juta sekalipun, kasarnya, gitu kan. Jadi, beda. Kalau dulu mungkin ngejarnya beli alat buat customer, buat klien, buat didengerin orang, karena orang masih pakai piringan hitam. Kalau sekarang, beli alat buat kita. Gimana alat itu bisa ngebantu kita, gitu. Tapi ada beberapa alat yang memang harus punya harga, ada harga, ada mahal. Biasanya, analog-analog itu, kayak audio interface, microphone, itu udah speaker, itu udah lah. Nggak bisa ditawar. Nah, ini lebih gila lagi nih. Despach itu. Yang aslinya itu dimix di SSL console, 9000K, by Jason Joshua. Dia yang Mary Jeblat, Asher, Maria Carey, orang lama, kan? yang versi Justin Bieber-nya, dimixinya di headphone. Di airport lagi, kan? Jadi, kalau ngomong bagusan mana, ya ini jadi nggak relevan. Ini nggak nyambung, ya? Buktinya headphone bisa, gitu. Jadi, nah, saya balik lagi. Saya pasti nih si orang ini, si Josh Godwin ini, bukan orang yang lahir dengan headphone. Pasti dia pernah di studio dulu. Cuman dia akhirnya, mungkin karena keterbatasan waktu atau gimana, dia biasa, dia ngejar dengan headphone-nya dia, dan headphone-nya pun dia kenal benung banget, gitu. Betul. Jadi, kalau kita tahu headphone kita, ataupun speaker kita, kita tahu kelemahannya di situ, dan kita akan mengerti, oh, segitu deh kekurangannya, gitu. Tapi jangan pakai headphone sembarangan yang kalian nggak kenal, terus mulai menganalisa dengan itu, itu tebak-tebak buah manggis namanya, kan? Jadi, bukan masalah murah atau mahalnya, mendingan stok deh segala pertanyaan-pertanyaan itu. Bisa nggak mixing pakai headphone murah, pakai speaker sejutaan, 500 ribu bisa buat mastering? Bukan itu poinnya. Poinnya kalian kenal nggak speaker itu, gitu. Kalau kenal, mau sampai yang pakai 500 ribu pun, go. Gitu. cuman pasti ada keterbatasan, ya itu keterbatasannya, ketahui lah keterbatasan itu, gitu. That's the point. Apa sih bahasanya, kalau engineer itu, bahasanya dia lebih pengkak sama frekuensi, dia lebih bisa mengenal suara, gitu. Ya, pasti dong. Bahkan beberapa engineer, ternama juga ada yang mereka nyobanya itu di tape, gitu kan? Ada juga kan, dia kombo, gitu. Betul, betul banget. Jadi, balik lagi, jangan kebalik, ya. Utamain referensi dulu. Nah, sekarang juga teknologinya makin gila lagi, karena sekarang banyak orang mobile, orang sibuk, gitu, bikin musik dimanapun. Kayak tadi aja headphone-nya di mana, tuh? Di airport, gitu, kan? Sekarang makanya alat-alat makin berkembang, bikin semua all in one. Satu alat bisa semua ada. Microphone-nya ada, audio interface-nya ada, plug-ins-nya ada. Kalau bisa, malah speakernya ada, gitu, disitu. Contohnya nih, Apogee, nih. Ini yang paling laku di kita juga, Apogee Mic One ini, karena dia, Mic Plus, ya, sorry, Mic Plus. Dia itu microphone, kegak-kanan dikit, biar kelihatan, microphone, tapi di dalamnya sudah ada built-in soundcard-nya, jadi bisa langsung rekam, tinggal colok ke tablet, gitu kan? Dan kualitasnya premium banget. Ada bentuk fisiknya, kan? Oh, iya, ini ya. Ini lagi saya pakai, ini. Iya, iya, iya. Dan ini kan ada digital-nya, jadi, dia ada digital compressor-nya. Waktu saya teriak, dia pasti akan ngompres dengan sendirinya. Nah, ini udah memanjakan kita semua. ini adalah premium kualitas, kayak gini-gini. Jangan pikir bahwa kecil gini buat main-main, gitu. Banyak, contohnya apa ya, kemarin saya dengar si John Mayer, dia itu sering bikin demo karena dia, keluar idenya tuh, bukan di studio malah, dia di luar, gitu. Nah, dia selalu kemana-mana pakai Apogee duet, jadi rekaman di mana, kuartet selalu dimanapun, dia colok rekam. dan rekaman yang dia pakai di demo di mana-mana itu bisa dipakai, menurut dia layak untuk direkaman aslinya, di recordnya dia. Jadi, kadang-kadang kan mood itu nggak bisa dicari, nggak bisa diulang, gitu. Kita rekaman, saya dulu rekaman vokalis juga banyak, gitu. Kebetulan kayak, kalau Mbak Ute sih, Mama Ute tuh, dimanapun, berapa kalipun, kayaknya moodnya jago-jago aja, sama aja. Tapi kalau singer-singer yang baru, kayaknya, dapet moodnya sekali, besoknya belum tentu dapet lagi, gitu. Besok, betul. Iya kan? Makanya, kita butuh mobile recording ini yang juga bagus, karena kita nggak tahu di mana tuh moodnya dapet, gitu. Balik lagi, mood lebih penting daripada kualitas, kadang-kadang. Banyak juga cerita, saya. Dan mobile itu pun bisa diartikan juga mobile secara itunya, ya. Jadi, pakai iPhone aja sekarang, sudah bisa, kan, dia. Iya. Nggak perlu lagi pakai. Yang DAW-DAW laptop komputer yang spek tinggi, gitu. Iya, iya. Sekarang semuanya bisa. Contohnya kayak, kalau saya nggak salah, Whitney Houston tuh, yang lagu, apa tuh, yang buat si Bodyguard. Nah, kalau nggak salah, saya baca ceritanya tuh, dia, itu yang kita dengar sampai sekarang, itu rekaman demo waktu pertama kali dia nyanyi. Karena setelah itu, rekaman-rekamannya, menurut engineer cerita itu udah nggak sebagus yang pertama pas lagi demo. Berulang-ulang, gitu. Akhirnya demonya itu, dipakai. Nah, itu mesti kita siasati nih, kalau kita mau, mau, apa namanya, mau cari mood. Saya bahasanya tuh dulu, magical moment, gitu. Magical moment itu, nggak bisa kita cari lagi. Nah, ini salah satu teknologinya. Terus berikutnya juga ada, apo G1. Nah, ini kebalikannya. Tadi, kalau tadi, microphone yang ada, soundcard-nya, kalau ini soundcard yang ada, microphone-nya kecil. Soundcard yang ada. yang butuh bisa gitaris atau musisi yang kemana-mana, di kantong, gitu kan. Berkarya pakai ini, bisa. Terus, kalau nggak salah juga kalian, di audio station juga baru launching paket juga tuh ya, yang murah meriah banget. Terus sekarang, yang dulu mahal-mahal, sekarang, gila, 2,9 bisa dapat mic, soundcard, dan headphone, gitu. Gila, kan. itu teknologi yang, yang nggak akan pernah bisa dicapai zaman dulu, gitu loh. Ya, kira-kira gitu sih. Jadi, itulah perkembangannya dari dulu sampai sekarang, dari dulu ratusan juta alat, bisa jadi cuma 2,9 juta. Tapi intinya, semua itu untuk bantu proses produksi kita dan kreatif kita aja. Kira-kira gitu, di Q&A aja yuk. Tinggal 10 menit loh. Nah, itu ada yang tanya, itu berarti demo harus serius dong teknnya dan alat-alatnya.